Intro Oke, waduh Disini ada bootnya ASB Janko Berarti ini bootnya Nexino nih Oke, aku mau Wah, ini dia Ini ada prosesor yang paling mahal Zapco HDSP Z16V HD8A Mana orangnya ya? Waduh, penasaran saya Di mana orangnya? Oke, apa kabar? Baik, baik mas Perkenalkan namanya siapa? Saya Ricky dari Nexino Oke, Pak Ricky dari Nexino Ya Pak Ricky, apa saja yang dijual disini? Disini kita ada jual ISB Oke Zapco Dan Scanspeak Boleh kita lihat ke dalam? Boleh, boleh mas silahkan Ya, ya, ya Wah, tolong disilasin ke teman-teman semuanya Ya Ini apa saja nih Pak Ricky? Jadi disini kita ada display Ampli dari Zapco Zapco Z150.4 4 4 AP Oke Ini yang palingan Yang kedua Zapco Z400.2 AP Oke Yang ketiga Zapco Z1100.1 AP Oke Yang kelima Zapco Z150.6 AP Oke, jadi seperti yang kita ketahui Ya Mobil VW kami kemarin Yang juara di Ken Yang 240 juta ya Betul ya? Itu juara satu ya? Itu memakai yang ini nih Memakai yang Zapco yang Z-series Nah Ini menjadi satu produk Dimana Zapco punya produk yang Tipenya paling atas Betul ya? Betul Ini yang paling bagus Dan dia gak ada crossover loh Amplifier murni Amplifier murni hanya gain ya? Betul Cuman gain aja Tapi Hati-hati Karena setiap amplifier ini Contoh Ini ada Zapco Z150.4 AP Berarti dia 4 channel Betul ya? Betul Pak channel Teman-teman bisa lihat Ini ada gainnya sendiri-sendiri Tuh Gainnya Nah ini ada gain Nih channel 1, 2, 3, 4 Nah itu gainnya sendiri-sendiri Jadi itu pada saat kita mau mencuning Kita harus bisa matching gain Betul ya? Betul Ya kita harus nyamain gainnya dulu Betul Jadi antara Gain kiri dan kanan itu harus disamain dulu Betul Nah itu ada caranya tuh Kita ada satu set USB 2.6 2 milah Ini yang kita pasang banyak banget di tempat kami Spiker ESP 2.6 K2 2 milah Wah Tolong jelasin nih Jadi ini Twitternya Punya bahan dari dom Dengan mid-bus bahannya PP Oke Oke Ya Dan disini ada ST4X DSP Oh ini ada DSP-nya juga ya? Build-in DSP ya? Build-in processor Build-in DSP Oke 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 Nah yang paling bawah ada PCA SUB AS82R Oh yang ini subwoofer nih Jadi buat teman-teman semuanya nih Yang mau simple aja Ya Terus dia mau pasang subwoofer Wah Sudah ada subwoofer yang sudah ada boxnya Subwoofer aktif Tif Kemudian sudah ada amplifiernya ya Sudah ada amplifier Iya Ini tinggal taruh di belakang aja suaranya bagus loh Dan sebenarnya ini ada 2 SUB ya 8-in 2 SUB Oh Jadi ada 2 ya? 2 SUB dan kiri ya? Betul Wah Pantes suaranya enak banget Oke lanjut Mas Rigi Oke Ini ada display USB 3.6K3 Tremilla Oh Ini yang 3W ya? Iya ini 3W Jadi si mid-range dan si tweeter jadi satu Oke 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 Jadi mid-range dan tweeternya sudah jadi satu Sudah ada dudukannya Tinggal dibikin di pilar aja Tinggal dibikin hosing di pilar ya Oke Itu sangat enak sekali Jadi kita tidak perlu repot-repot bikin Iya Untuk dudukannya gitu Tinggal nge-plugin aja di pilar Kemudian dibentuk ya Selesai Oke Ini mid-buzznya ya? Ini mid-buzznya dari PP juga Oke Nah Ini ST6X DSP Oh yang gini ya? Build-in processor juga Yang 6 channel 6 channel Sudah build-in Processor Wow Oke Nah yang ini PCA sub 10 in ya Oh ini yang Sub active underside Sub over active Yang 10 in PCA Yang kita sudah pernah review Dan teman-teman mungkin bisa lihat di channel youtube-nya Benjatotronik Sub over PCA Under seat Bagus banget suaranya Oke lanjut Nah disini Yang paling mahal nih Ya Yang paling istimewa USB 5.6 K2 Oke Cinque Mila Oh ini yang Cinque Mila? Iya ini yang Cinque Mila Aku sudah pernah pasang loh Cinque Mila Sudah pernah pasang mas? Sudah Waduh Bagus suaranya Serius Iya Bagus Jadi di twitternya Dan mid-buzznya Sama-sama berbahan Kevlar Oh iya memang betul ini Kevlar ya? Berbahan Kevlar Betul Terus Nah disini Kita pakai Zappo ADSP Z8 Oke Versi 4 8 channel Oke Udah include Controller Iya Dan ada Zappo ST500XM2 Monoblock untuk men-drive si Sub over Oh Ini Sub over yang PCA ya? Satu 10D Sorry Oh Oke 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 Suaranya bagus pasti ini ya Bagus Prosesor yang Zappo ADSP Z84 Ini berapa duit? 11.250.000 mas Ini sudah built-in amplifier ya? Sudah Oh Jadi Zappo itu punya prosesor yang built-in amplifier Dia berapa channel? 8 8 channel ya? Per channelnya 100 watt Oh 100 watt? Per channelnya 100 watt Saya penasaran nih Dengan prosesor yang paling mahal dari Zappo Yang di depan Coba Oh Gini Oke Mas Riki Iya Ini kenapa prosesor ini bisa menjadi prosesor yang mahal Dan bagus? Kenapa? Ya Kalau menurut saya prosesor ini prosesor yang terbaik di dunia Oke Kenapa? Dari materialnya Dari kitnya kita sudah menyiapkan DAC Oke Untuk di upgrade Sudah disiapkan controller Jadi Suara yang dihasilkan benar-benar Bagus ya? Bagus Ya Karena memang Kita juga sudah memasak ini di mobil VW Ada harga spesial gak? Buat di Gias selama 11 hari? Jadi Zappo HDSP Z16 ini Harga normalnya 38 juta mas 38 juta ya? Betul Tapi belum termasuk chipnya? Belum termasuk chipnya? Di AC ini belum termasuk? Belum Oke Tetapi untuk 11 hari di Gias ini Kalau konsumen kita ada closing di boot kita Kita akan ada harga spesial Harga spesial buat Z16 ya? Betul Wah teman-teman nih ya Kalau mau cari prosesor dengan kualitas terbaik Dan ini menjadi satu prosesor dimana mempunyai kualitas yang terbaik di dunia saat ini Ini mobil penasaran saya Nah Ini bukan mobil yang HR-V yang kemarin dipasang untuk kontes ya? Betul Oh coba-coba lihat dulu Dan disini ini menggunakan apa saja nih Mas Riki? Ini disini kita menggunakan subwoofer dari Scanspeak 23W 9 inch Oke Menggunakan HDSP Z8 Ya Menggunakan lagi Z150.4 LE Ya Oh yang LE nih ya? Yang LE limited edition Yang limited edition Betul Wah tuh Nah yang satunya lagi Z150.2 LE Itu untuk men-drive subwoofer Amplifier yang Japco yang tipe paling tinggi tapi yang spesial Iya Edition Limited edition Limited edition Wah Kalau udah ngomong limited-limited nih Ini pasti spesial banget Suaranya pasti bagus Yang menarik lagi adalah Kita bisa lihat ke dalam Ini Wah Ini speaker tipe ellipticore Ellipticore ya? Ellipticore 4 inch Split Dengan mid-bass Mid-bass Mid-bass-nya juga ellipticore Scanspeak ellipticore Betul Ini satu-sat ellipticore semua ya? Betul Ini kalau nggak salah sekarang harganya Rp72 juta Rp72 juta mas Tapi kalau konsumen mau closing di Gias Tetap kita dapat harga spesial Oke Jadi kalau misalnya teman-teman nih Mau beli speaker Scanspeak yang termahal Ellipticore Selama di Gias Itu akan mendapatkan nanti spesial price Ya Bisa langsung ke bootnya Nextindo Head unitnya Asuka BM Menggunakan head unit Asuka yang BM series Suaranya top banget Oke mas Riki Ya Thank you banget Sama-sama Sudah menerangkan Atau sudah menjelaskan Semua produk-produk yang terbaik Dari Nextindo Ya Ada Scanspeak Ada JAPCO Ada ESB Ya Ini tentunya Bisa membuat Para konsumen Atau orang-orang yang pecinta Untuk sound quality Penghobis audio Bisa langsung datang ke bootnya Nextindo Bisa langsung lihat barangnya Dan dia bisa langsung mendengarkan mobil demo ya Betul Betul Thank you banget Sukses selalu Amin Salam buat semua tim Nextindo Ya Makasih Makasih Mas Yanto Thank you banget Oke Kita akan lanjut lagi Ke tempat yang lainnya Dikuti kami Produk high-end semua Ini ground zero itu mengeluarkan speaker yang plug and play Betul Mobil yang paling bagus yang mana ya Pak Electric vehicle Ini ya? Ya IONIQ 5 Sub indo by broth3rmax